Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum acara perdata jadi sekedar informasi bahwa ternyata kuliah secara online dan lain-lainnya secara online itu cukup cukup menyulitkan jadi tidak bisa bekerja secara cepat secara efektif secara efisien jadi seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat tapi karena secara online jadinya kita harus bersabar ya baiklah kita itu segedar segedar informasi saja untuk pertemuan pada kali ini sudah masuk di pokok perkara ya kemarin kita sudah bahas tentang pendaftaran perkara jadi itu semacam apa ya kita flashback jadi ada hal yang belum saya sampaikan kaitannya dengan pendaftaran perkara secara online itu tapi kemarin pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan itu dan ya saya kira sudah sudah cukup dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya nah sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan di apa dalam pokok perkara jadi dalam pokok perkara ini kita asumsikan bahwa mediasi itu gagal mediasi gagal jadi kalau mediasi gagal itu lalu hakim mediator mediator dalam hal ini kemudian meminta para pihak itu untuk menandatangani berita acara mediasi tapi kalau mediasi berhasil itu kan ada apa akibat hukumnya atau akibat hukumnya akibat hukumnya mediasi berhasil itu membuat akta perdamaian ya atau perkaranya dicabut itu ada dua kemen itu sudah pernah kita bahas nah tapi kalau mediasi berhasil ya sudah berarti kan tidak kita tidak teruskan matakulah hukum acara perdata ini tapi ya karena ini adalah lanjut proses ke dalam pemeriksaan perkara maka kita asumsikan bahwa mediasi itu gagal ya mediasi gagal nah sebelum masuk kepada pokok perkara ini kan ada ini saya sampaikan contoh ya contoh pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini pada hari pada hari apa di situ ya dituliskan tanggal bulan tahun kami para pihak dalam perkara perdata di pengadilan negeri Yogyakarta nomor sekian 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 PDT.G tahun 2020 misalnya garing BNYK antara siapa penggugat melawan nama dari situ yang sebagai tergugat dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal berapa di situ nanti sampai dengan tanggal sekian telah berhasil berhasil sebagian tidak berhasil itu diceret salah satu diceret yang tidak digunakan misalkan tidak berhasil tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian penyataan ini dibuat dan ditana tangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator ini penggugat tanah tangan tergugat tanah tangan itu ada kesalahan ketik Sleman itu bisa disesuaikan lah sebenarnya format ini ada di ada di mana ada di peraturan dari mahkamah agung ya jadi format dari berita acara mediasi dan lain itu lengkap semuanya itu ada di peraturan mahkamah agung nanti anda bisa lacak itu ada puluhan apa format yang harus di ketahui oleh mediator nah ini setelah mediator dan para pihak membuat apa meneratangani pernyataan tentang hasil mediasi kemudian ini dibawa ke dilaporkan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara jadi nanti dilaporkan kepada ketua majelis nanti ketua majelis hakim itu ya akan memanggil para pihak jadi setelah setelah mediasi dilaporkan selesai menanatangani perita acara ini nanti kemudian para pihak menunggu panggilan lagi menunggu relas gitu jadi panggilan itu memang tidak hanya di awal saja ketika apa pemeriksaan perkara jadi memanggil para pihak yang datang ke pengadilan termasuk relas itu relas itu bisa dilakukan ya pada saat setelah para pihak itu sudah datang semuanya misalnya seperti ini mediasi yang sudah lapor nanti nanti hakim nanti akan tetap menentukan kapan persidangan akan dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan dalam pokok perkara bahkan saya ada perkara di seleman juga kemarin dalam hal ini malah saya sebagai kuasa hukum tergugat nah malahan penggugatnya itu yang setelah masuk pokok perkara ini setelah mediasi ini dua kali dia tidak hadir yang pertama hadir dengan dengan dia menyampaikan surat surat pemberitahuan bahwa dia pada hari sidang hari itu dia tidak bisa hadir dengan adanya surat nah karena dia tidak hadir di persidangan nanti hakim memanggil kembali nah kemudian ada relas lagi relas untuk ditentukan kapan sidangnya penggugat juga tidak hadir lagi penggugat juga tidak hadir lagi dia tidak hadir lalu pengadilan waktu itu ketua majelis menyatakan ya karena ini tidak hadir nanti akan kita panggil kembali nah waktu itu hakimnya bertanya dengan panditra pengganti bertanya ini panjar perkaranya masih ada apa enggak nah panditra pengganti mengatakan panjarnya sudah habis waktu itu terus bagaimana ya perkara ini akan dilanjutkan akan dilanjutkan kalau panjar perkara itu dibayar dulu oleh penggugat ya karena penggugat tidak hadir ya kemudian relas butuh biaya untuk memanggil padahal panjarnya sudah habis sudah untuk pemanggilan dulu sebelum sebelum mediasi itu dipanggil satu kali itu kemudian setelah mediasi dipanggil lagi ya satu kali sudah dua kali kemudian setelah apa harusnya agendanya jawaban tapi penggugat malah tidak hadir sampai empat kali pemanggilan itu dan itu untuk meneruskan dan kembalipun dipastikan penggugat harus apa menambah panjar perkara waktu itu hakimnya bilang begini kalau nanti pengadilan itu akan menyampaikan semacam surat teguran teguran ditegur ini panjarnya harus ditambah kalau seandainya seandainya penggugat itu tidak membayarkan panjar perkara ini masalahnya seandainya dia tidak membayar panjar perkara tambahan dan untuk relas maka perkara itu akan digugurkan akan digugurkan kapan waktu penggugat itu diberikan kesempatan untuk membayar panjar perkara lagi di waktu itu sidangnya ditunda selama satu bulan satu bulan tapi hakimnya tidak tidak mengatakan satu bulannya itu apakah tanggal sekian atau tidak itu tidak dikatakan intinya apa intinya nanti akan ada panggilan lagi akan ada relas lagi itu tergantung nanti penggugat itu bayar panjar atau tidak sehingga memang tidak ada batasan berapa kali relas itu jadi yang patut itu artinya ya berapa kali diperlukan memang kalau diperlukan apa lebih dari tiga kali empat kali sepanjang panjar perkaranya itu masih cukup ya akan dilakukan panggilan makanya kalau para pihak itu datang sesuai dengan agenda tidak perlu relas ya bisa menghemat pengeluaran dari pihak yang mengajukan perkara dalam hal ini adalah penggugat itu nanti kita tunggu perkara itu nanti akan bagaimana saya tidak tahu ya nah kita kembali kepada ini kepada apa materi ya jadi mediasi gagal ya kemudian dilaporkan kepada ketua majelis hakim lalu masuk dalam pokok perkara nah setelah mendapatkan panggilan ya para pihak datang datang untuk agendanya begini agendanya adalah pembacaan gugatan dulu gitu jadi nanti penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatan ya cara gugatan tapi dalam prakteknya itu gugatan sudah dianggap dibacakan jadi setelah mediasi ada apa panggilan panggilannya pembacaan gugatan nah setelah gugatan itu dibacakan atau dianggap dibacakan maka pada persidangan yang akan datang itu tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya nah pemeriksaan perkara perdata ini kalau kita melihat dari surat edaran mahkamah agung RI nomor 6 tahun 1992 penyelesaian perkara perdata adalah kurang dari 6 bulan ini tergantung dari kehadiran para pihak yang berperkara serta ketegasan kearifan dan kebijaksanaan majelis hakim ini peraturan yang lama ini peraturan yang lama nah peraturan yang lebih baru ya ini lebih singkat lagi dengan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding nah penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan kalau di pengadilan tingkat banding paling lambat 3 bulan ini kata sema ya tapi dalam praktiknya dalam praktiknya tidak sedikit yang lebih dari 5 bulan ya atau kalau banding relatif relatif tepat waktu kalau bandingnya sebab pemeriksaannya kan tidak menghadirkan para pihak sehingga lebih efisien tapi juga ada tapi tidak banyak saya kira yang lebih dari 3 bulan kalau banding juga ada ya tapi untuk tingkat pertama itu banyak yang lebih dari 5 bulan kalau untuk perkara-perkara yang percarian-percarian itu nah itu memang cepat itu relatif cepat ya relatif ya sekitar 4 bulan maksimal 5 bulan sudah selesai tapi kalau untuk perkara perdata biasa seperti perbatuan-perkaraan hukum pembuhan prestasi dan lain-lainnya itu wah itu lebih lebih banyak yang lebih dari 5 bulan ya ya karena permasalahannya lebih kompleks alat buktinya mungkin juga lebih banyak gitu ya kemudian apa saksi-saksinya juga ada yang mungkin tidak bisa hadir pada saat pembuktian minta penundaan dan lain-lain itu tapi ya perkara percayaan pun juga apa namanya ada juga yang lebih dari 5 bulan juga juga banyak juga kalau kalau perkara perdata yang percarian memang yang yang simpel-simpel itu itu cepat ya tapi kalau kalau para pihak itu yang apa yang tidak sepakat suami istri untuk bercerai itu kadang-kadang yang agak lama tapi kalau perkara yang wah itu 7 bulan itu udah bagus ya 6 bulan itu udah bagus 6 bulan itu lebih dari itu dari pertama kali ya ini dihitung dari pertama kali pertama kali per kali didaftarkan ya pada didaftarkan sampai kemudian ada relas mediasi ya dan seterusnya jawab jinawab pembuktian sampai dengan keputusan itu kan jangkotnya disitu ya dimulai dari sejak kapan perkara itu didaftarkan gitu sekarang dari pendaftaran saja ya nanti ada relas itu paling 2 minggu ya mediasi itu ya 30 hari ya maksimal kalau sesuai dengan perma nanti jawab jinawab kebuktian ya sebetulnya kalau para pihak itu mentaati komitmen ya sebenarnya bisa selesai tapi pada praktiknya lebih dari 5 bulan itu untuk jawab itu pemeriksaan perkara berdata di tingkat yang pertama nah pemeriksaan identitas ini sebetulnya dilakukan ketika di awal ya mungkin saya belum kemarin belum menyampaikan jadi ketika persidangan yang pertama sebelum masuk mediasi itu nanti ketat majelis akan memeriksa para pihak namanya betul apa tidak ini alamatnya pekerjaannya gitu ya kalau ada kuasa hukum nanti kuasa hukumnya juga diperiksa mana surat kuasanya itu mana keratu beracaranya mana berita acara sumpahnya ya jadi pemeriksaan ini dilakukan di awal ya sebelum mediasi nah setelah semua diperiksa baru kemudian itu masuk kepada mediasi gitu ini kemarin belum sempat saya sampaikan ya nah setelah jadi kembali kepada apa pokok perkara ya setelah setelah apa agenda pembacaan gugatan maka selanjutnya eh tergugat tergugat itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban di dalam jawaban ini sebetulnya ada berbagai macam apa istilah ya ada banyak jenis apa jawaban terutama istilah-istilah eksepsi ya sebetulnya saya lebih seneng menjelaskan ini di kelas tapi karena keadaan saya tidak mungkin karena saya saya khawatir nanti kalau ya semoga tidak semoga Anda bisa memahami apa penjelasan di sini ya jadi jawaban jawaban itu berisi satu adalah eksepsi atau tangkisan ya eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara ya konkretnya adalah jawaban dari segi formal suatu surat gugatan ya jadi jawaban tangkisan eksepsi itu adalah jawaban dari segi formal suatu surat gugatan ya nah jika ada eksepsi atau tangkisan ini maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ya kecuali kecuali eksepsi tentang kompetensi dari pengadilan negeri nah jadi eksepsi itu kalau ada ya itu nanti diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara jadi di akhir putusannya di akhir bersamaan dengan putusan pokok perkara putusan perkara tapi kalau eksepsinya itu berkaitan dengan kompetensi kompetensi pengadilan negeri dalam memeriksa perkara itu jadi ada kompetensi itu ada kompetensi absolut ya ada kompetensi relatif gitu jadi kalau misalkan eksepsinya berisi begini bahwa pengadilan negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa mengadili memutus perkara kemudian dikatakan bahwa yang berwenang adalah misalnya pengadilan negeri Bantul misalnya atau pengadilan negeri Wates misalnya gitu ya itu itu yang dimaksud dengan kompetensi pengadilan maka kalau ada ada eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kompetensi pengadilan ya maka itu nanti harus diputus dengan putusan selang ya atau tusen vonis gitu ya tapi kalau misalkan eksepsi tapi tidak mempermasalahkan tentang kompetensi pengadilan ya berarti nanti putusannya di akhir bersamaan atau berbarengan dengan putusan pokok perkara gitu kemudian ada ya eksepsi atau tangkisan ya yang disebut dengan eksepsi proses will itu eksepsi dari tergugat atau kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara ya jadi macamnya adalah pertama adalah eksepsi deklinatur jadi eksepsi berdasarkan hukum acara yaitu tentang pengadilan tidak berwenang absolut atau relatif kemudian kegugatan batal demi hukum ya perkara masih dalam proses jadi kalau yang satu an sudah dijelaskan di depan yang kedua terkait dengan gugatan batal demi hukum ya atau perkara masih dalam proses ini seandainya misalkan begini perkara sedang berjalan di apa di perkara yang lain kok ada perkara yang sama yang di mana yang di ajukan di pengadilan yang lainnya itu padahal memperkisah substansi perkara yang sama yang nanti bisa di eksepsi bahwa perkara itu masih dalam proses gitu ya atau gugatan batal demi hukum ini kalau misalkan ternyata kan nggak boleh jadi perkara dua perkara itu diperkisah dalam perkara yang berbeda ya misalkan ini terjadi karena ini terugatnya ada beberapa kemudian satunya dirajukan di sana satunya di sana kan bisa jadi seperti itu ini nanti bisa di eksepsi dengan eksepsi atau tangkisan juga kemudian yang kedua ada eksepsi litis pendensi jadi eksepsi tergugat atau kuasanya menyangkut bahwa perkara itu pernah diajukan oleh penggugat telah pernah diperkarakan dan sampai kini masih tergantung atau belum inkrah karena sedang ada upaya hukum yang lain banding kasasi gitu ya jadi sudah selesai tapi kemudian diajukan lagi tergantung penggugat itu ini juga tidak diperbolehkan sebetulnya harusnya kan menunggu sama inkrah itu nanti bisa di dikaitkan dengan eksepsi ya kalau jadi kalau eksepsi litis pendensi ini karena bukan bukan berkaitan dengan kompetensi ya tapi ini kata-kata nanti berarti pemeriksaannya bisa sampai akhir ya sampai akhir nanti perlu dibuktikan apakah betul ini perkara sedang berjalan dan seterusnya nanti ada saksi-saksi yang menjelaskan gitu nanti ditunjukkan berkaitan dengan kalau sudah putus di tingkat pertama mana putusannya misalnya gitu ya ini sedang banding mana pengajuan bandingnya gitu mana berkas permohonan bandingnya dan seterusnya itu harus dalam pembuktian gitu jadi sehingga eksepsi ini harus disampaikan dengan pembuktian yang ketiga adalah eksepsi inkrah van gewis zak gitu jadi eksepsi tergugat atau kuasanya terhadap gugatan penggugat itu telah pernah diperkenalkan dan telah inkrah atau nebis in idem jadi kalau bedanya tadi yang ditispendensi itu sudah pernah diperiksa tapi belum inkrah ya kalau yang ketiga ini sudah pernah diperiksa dan sudah inkrah gitu lalu saya pernah ada di pengadilan di kelaten gitu ya saya mewakili kalian juga kebetulan perkeranya dimenang dimenangkan oleh kalian saya nah harusnya sana sana penggugatnya kami sebagai tergugat penggugatnya itu akhirnya dia ditolak permohonannya jadi kami gugat balik ya rekonvensi dan malahan mengabulkan rekonvensi guat baliknya nah kemudian dia tidak mau melaksanakan putusan sampai inkrah sampai inkrah sampai inkrah saya nunggu apakah dia akan banding apa mau apa gitu tapi tidak sampai inkrah yaudah tinggal nunggu aja putusannya tinggal nunggu nunggu aja dia apa namanya etikat baik kalau nanti di eksekusi tapi malahan apa kemudian dia mengajukan lagi perkara yang sama persis dengan sebelumnya sama persis kebetulan waktu itu saya tidak ditunjuk oleh oleh klien saya lagi untuk mendampingi karena karena ini sudah pernah dihajukan kok dihajukan lagi terus dia hanya minta petunjuk bagaimana saya menghadapi ini aja nanti apa ibu datang saja ke ke pengadilan nanti sampaikan gitu nah kemudian setelah persidangan itu dia cerita kalau hakimnya itu tahu bahwa ini perkara sudah pernah diajukan kok diajukan lagi penggugatnya mah dimarahi saya gak mau apa namanya neruskan perkara ini wong kemarin sudah diputus kok kenapa gak dilaksanakan jadi klien saya itu tanpa dia melakukan upaya itu hakimnya sudah tahu jadi dia mah diancam bukan jadi hakimnya itu bukan mengacam dalam artian mengacam negatif ya cuman ini sudah di sudah diajukan kenapa diajukan kembali ya jadi itu kalau hakimnya tahu dia sudah pernah diajukan kalau tidak tahu nanti bisa apa bisa diaksepsi gitu yang keempat ada eksepsi plurium litis consortium jadi eksepsi tergugat atau kuasanya yang menyatakan gugatan harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang pihak gitu kurang pihak jadi harusnya pihaknya itu kan ada sekian orang gitu misalnya dilakukan ini eh terutama lebih kepada tergugatnya jadi setelah penggugat itu menyampaikan gugatan ya kepada pengadilan loh tergugat dia harusnya misalkan dia mempertimbangkan harusnya si si A ini atau si C juga masuk dalam gugatan ini gitu tapi kenapa nggak dimasukkan nah itu nanti bisa diaksepsi ya contoh konkret begini ketika kemarin UIN digugat ya digugat oleh warga di pajangan itu kan penggugat penggugat itu menggugat tergugat BPN BPNnya Kanwil Kanwil BPN D.I.Y. Provinsi D.I.Y. sebagai tergugat kemudian juga ada Rektor ya Rektor UIN sebagai turut tergugat gitu waktu saya sebagai kuasa hukumnya melakukan eksepsi ya dengan ini eksepsi plurium litis konsorsium kurang pihak nah saya eksepsi karena seharusnya ya yang digugat itu bukan UIN tapi Menteri Menteri Agama harusnya gitu dasarnya apa statuta ada di situ ya di pasal di pasal lima enam tujuh kok gak salah ya itu menyatakan bahwa sebetulnya yang bertindak untuk atas mewakili pengadilan itu adalah Menteri dalam hal ini itu statuta mengatakan itu tadi saya mengatakan di awal saya lebih senang menjelaskan ini di kelas karena nanti saya bisa menyampaikan apa namanya dasar-dasar hukumnya tapi karena keterbatasan ya sehingga saya kurang bisa menyampaikan ini dan ya waktu itu yang namanya eksepsi ya tetap saya ajukan dasar hukumnya pakai statuta itu kurang pihak harusnya ada Menteri yang kelima ada eksepsi diskualifikator yaitu eksepsi tergugat atau kuasanya terhadap penggugat dikarenakan penggugat tidak mempunyai kualitas atau kedudukan menghasilkan ugatan jadi misalkan dia legal standingnya tidak jelas siapa tuh ini ya misalkan dalam perkara memprestasi katalah gitu ya perjanjiannya antara debitor kreditur ya debitornya kan debitornya kemungkinan terhukumnya ini ya terhukumnya itu debitor kemudian penggugatnya kan dari pihak bank atau kreditur nah sebenarnya kalau bank itu sebagai person one ya kan ada apa namanya ada perusahaan apa ya semacam perusahaan induk lah gitu ya ada kantor cabang gitu nah seandainya misalkan di Jogja membuat perjanjiannya itu dengan kantor cabangnya di di Jogja walaupun apa namanya pihaknya itu yang meneratangani itu langsung dari Jakarta ya yang mengajar gugatan ternyata kantor cabang yang di Jogja alamatnya di Jogja loh wong dulu yang tanda tangan perjanjian kreditnya itu kantor pusat Jakarta kok kenapa pakai ya penggugat ini adalah kantor cabang gitu ya nah itu bisa juga di eksepsi seharusnya ini yang yang apa yang mempunyai kualitas dudukan atau legal seni yang tepat itu adalah pusat itu bukan kantor cabang itu contohnya ya eksepsi disqualifikator yang keenam adalah eksepsi koneksitas ya eksepsi yang diajukan tergugat atau kuasanya terhadap gugatan penggugat atau kuasanya ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan lain dan belum ada putusan ya misalkan perkara waris ya ini misalkan mana apa kan dulu dia hukum perdata itu kan saya sudah pernah menyampaikan ya seandainya ada ahli waris itu yang satunya menginginkan supaya perkaraannya itu diajukan di pengadilan negeri ya yang alih waris lainnya di pengadilan agama saja gitu ya kemudian ternyata yang alih waris yang satu ngajukan di pengadilan negeri yang lainnya di pengadilan agama itu kan harus ada di harus ada apa tidak bisa diselesaikan dengan dua perkara itu dua pengadilan itu karena nanti kalau misalkan dua-duanya itu berjalan sama-sama diputus nanti akan timbul ketidakpastian hukum malahan yang mana yang nanti akan disaksanakan gitu ya nah bagaimana caranya nah ini kan duluan teorinya begini ya jadi pengadilan mana yang bermenang kalau pengadilan perkara waris itu adalah di kembalikan kepada hukum asalnya pewaris saya yakin anda masih ingat kalau nanti ternyata pewarisnya itu pewarisnya itu kan orang tua ya yang meninggalkan harta bukan orang tua ya atau yang meninggalkan harta warisan karena bisa aja pewaris itu mungkin anaknya lebih dulu meninggal tapi dia punya harta banyak misalkan gitu ya tapi biasanya kan orang tua ya pewaris itu itu kalau apa dimana pengadilan yang bermenang untuk memeriksa mengadili memutus perkara itu berdasarkan dari hukum asalnya pewaris ya kalau hukum asalnya pewaris itu islam maka yang memeriksa mengadili memutus perkara itu ya pengadilan agama kalau pewarisnya beragama bukan islam ya bukan islam itu berarti di pengadilan negeri itu harus nah itu nanti bisa bisa di apa bisa diajukan eksepsi kemudian yang ketujuh ada eksepsi van berat van berat eksepsi terkuat atau kuasanya dimana sebelumnya belum waktunya diajukan atau prematur karena terungkat mempunyai hak pikir lebih dahulu misalnya dalam perkara perjanjian kredit atau utang-utang belum jauh tempo atau mungkin sudah jauh tempo tapi masih ada kelonggaran ada kelonggaran jadi belum ya misalkan masih dalam dalam permusawaratan permusawarahan kok tiba-tiba penggugat menggugat nah itu kan berarti kan upaya hukumnya di luar pengadilan itu kan belum maksimal belum disomasi misalnya kok ada segala-segala ini belum ada nah tapi kalau misalnya sudah sudah melewati itu semua ya enggak masalah tapi itu pun belum belum di apa diraksanakan yang kedua yang kedua ada eksepsi material ya tergugat atau kuasanya didasarkan ketentuan hukum material pertama adalah eksepsi dilatoir jadi eksepsi tergugat atau kuasanya yang bertitik tolak kepada ketentuan hukum material dan mempunyai sifat menunda agar perkara jangan diteruskan atau prematur misalnya hutang-hutang belum jatuh tempo ya pernah menyepakati perundaan pembayaran hutang ya atau sedang ada akord jadi ada apa ya semacam ya akord itu perundaan itu akord itu dikenal dalam dalam apa kepahilitan ya jadi ada ada semacam kecepatan untuk memberikan kesempatan bagi dalam kepahilitan ya termohon pahilit untuk melakukan penundaan pembayaran dan ada seperti itu jadi dikenal dengan istilah akord ya itu juga bisa dikenal sebagai eksepsi kemudian ada eksepsi peremptoir eksepsi yang berdasarkan hukum material dengan tujuan untuk mengagalkan gugatan terhadap satu perkara ya misalkan sudah ada penggabusan hutang atau hutang deluarsa itu bisa juga dilakukan eksepsi namanya peremptoir ya jadi hukum material berdasarkan hukum material dengan tujuan untuk mengagalkan gugatan terhadap perkara tapi ya ini misalkan ada penggabusan hutang itu harus punya buktinya gitu dulu sudah pernah dihapuskan misalkan dari pihak perbankan ada kebijakan menghapuskan hutang misalnya debitor meninggal dunia gitu ya kemudian sudah ditanggung oleh asuransi misalkan itu maka kemudian bank menghapuskan kebijakan dibebaskan hutangnya harusnya itu kalau dari pribadi ya berarti harus diminta perkhidmatan pembebasan hutangnya dulu pernah kok gitu misalnya yang menggugat itu anaknya atau alih warisnya nah yang terugat yang mengatakan dulu sudah pernah dibebaskan gitu ya emang seandainya sudah pernah secara lisan ya itu sulit nanti pembuktiannya maka kalau ada pembebasan hutang ya di bahasa hutangnya ya usahakan harus ada bukti tulisnya supaya nanti kalau ada apa ada hal-hal yang terjadi di luar yang diperkirakan nanti kita bisa bisa mempunyai dasarnya berikutnya ini konvensi ya jadi kan jawaban itu pertama adalah jawaban yang mengandung atau yang berkaitan dengan eksepsi ya eksepsi itu tadi apa jawaban tapi tidak berkaitan dengan pokok perkara tapi berkaitan dengan sangat formal gugatan yang tadi sudah disampaikan di awal nah konvensi ini adalah jawaban yang sebenarnya dari gugatan penggugat atau kuasanya jadi ini nanti yang jadi posita petitum itu nanti dijawab di konvensi ini kalau tadi kan belum masuk pokok perkara tuh jawaban dari apa eksepsi itu jadi eksepsi belum masuk pokok perkara pokok perkara per point per point itu akan ditanggapi dalam konvensi ya model jawaban tergugat pertama harus diberikan sekaligus dengan akibat gugurnya jawaban atau sangklang apabila tidak diajukan sekaligus ini nanti jawaban itu harus diberikan sekaligus ya sekaligus dengan ini apa apa namanya eksepsinya itu jawaban diberikan dalam kelompok-kelompok ya kemudian demi kepentingan para pihak sepanjang pemeriksaan boleh diajukan jawaban-jawaban namun hakim dapat mengesampikan demi lancarnya pemeriksaan ini maksudnya yang harus dihindari ya jadi terugat itu menyampaikan jawaban itu harus jadi 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 satu ya tidak boleh dipisah-pisah ya ini yang harus dihindari maksudnya kalau yang ini ini yang harus dilakukan konvensi jawaban dalam konvensi jadi jawaban tidaknya dibuat secara jelas singkat dan berisi langsung menjawab persoalan dengan mengumpulkan alasan-alasan yang berdasar yang memiliki dasar ya jadi yang pertama menyangkal gugatan itu harus berdasarkan dari bukti atau doktrin atau jurisprudensi yang kedua ya jawaban itu sering kemudian kan ini ya bahwa tergugat itu menolak menolak gugatan dari penggugat kecuali kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh tergugat nah itu gitu jadi harus diakui secara tegas ya yang ketiga jawaban itu bisa dengan mengemukakan fakta-fakta baru ya jadi supaya jawaban itu bisa dibenarkan maka harus ada faktanya ya jadi harus ada harus ada dasarnya gitu jawaban tidak boleh asumsi tidak boleh apa namanya melakukan semacam penilaian tapi harus ada faktanya jadi fakta dibelas dengan fakta gitu misalkan ada fakta yang kok begitu kita punya fakta yang lain lagi itu boleh disampaikan ya berikutnya ada rekonvensi atau gugat balik jadi sebetulnya kan gini ya jawaban itu terdiri atas tiga tiga bagian pertama ada jawaban yang terkait dengan eksepsi yang kedua ada jawaban yang terkait dengan konvensi yang ketiga ada jawaban yang berkaitan dengan rekonvensi ya jadi tiga hal itu tapi tiga hal itu tidak harus ada loh ya ya jawaban itu ya jawaban itu bisa tiga-tiganya ada ada jawaban eksepsi ada konvensi ada rekonvensi atau jawaban itu mengandung eksepsi dan konvensi saja tanpa rekonvensi itu juga bisa atau jawaban itu mengandung mengandung jawaban konvensi dan rekonvensi tanpa eksepsi tapi jawaban tidak mungkin tidak mungkin ada tanpa jawaban konvensi jadi jawaban itu intinya gini jawaban bisa tanpa eksepsi bisa tanpa rekonvensi yang harus ada itu adalah jawaban dalam konvensi maka jawaban dalam konvensi itu jawaban dalam konvensi saja itu sudah bisa yang penting dia menanggapi pokok perkara tapi jangan sampai ini ada eksepsi ini ada konvensi tapi dia tidak menanggapi pokok perkara nah itu itu jelas tidak tidak mungkin gitu ya nanti akan malah substansinya malah tidak ditanggapi nanti akan ditanggapi berarti kan dia mengiyahkan berarti dia kan me apa namanya me apa tidak membantah malahan gitu ya jadi yang pokok perkara harus harus di harus ada kalau perlu anda eksepsi ya ya kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah terus diadakan eksepsi yang penting kan kita bisa ngajukan eksepsi kalau memang ada landasannya gitu nah yang rekonvensi ini pun juga bukan hal yang wasif kalau sekiranya memang kita perlu untuk gugat balik gugat balik kalau tidak perlu ya ya nggak usah jadi rekonvensi dia juga bersama-sama dengan jawaban terapi konvensi ini maka penggugat konvensi atau tergugat konvensi wajib mengajukan tanggapannya ya jadi sebelum jadi ketika menguliskan penggugat konvensi ini ya kan penggugat dalam perkara konvensi nah gitu ya jadi penggugat asal itu disebut dengan penggugat konvensi ya tapi dalam perkara rekonvensi ya penggugat konvensi itu menjadi tergugat rekonvensi nah tergugat konvensi nah itu dalam perkara rekonvensi kemudian menjadi penggugat rekonvensi nah gitu ya jadi jadi kalau penggugat itu sebetulnya dalam perkara konvensi perkara pokok lah ya gitu nah kalau ada rekonvensi maka penggugat 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 konvensi itu yang sekarang menjadi tergugat rekonvensi itu wajib mengajukan tanggapan ya saya pernah juga dulu mengajukan rekonvensi tapi gak ditanggapi oleh penggugat itu hakim sudah memperingatkan ini tolong penggugat ditanggapi ini soalnya ada rekonvensi lagi ah tidak usah alasannya bla 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 gitu lah ya sudah akibatnya apa gugatan rekonvensi saya dikabungkan semuanya nah gak dibantah sama sekali oleh oleh penggugat itu jadi harus jadi sama seperti halnya kalau tergugat itu ya mengajukan jawaban harus menanggapi jawaban gugatan konvensinya sama halnya dengan penggugat yang menerima gugatan rekonvensi maka dia pun juga harus menanggapi gugatan rekonvensinya dari tergugat gitu mudah-mudahan tidak bingung ya mudah-mudahan tidak bingung ini yang tadi saya sampaikan saya sebetulnya lebih seneng kalau menjelaskan ini di kelas sebetulnya saya bisa gambar gitu ya tapi mudah-mudahan bisa dibayangkan nah kedua perkara itu diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan ya baik perkara konvensi maupun rekonvensi nanti diputus bersama-sama dengan pokok perkara ya tidak diputus sendiri-sendiri karena meskipun ini gugat balik nomor perkara tetap sama ya tetap sama jadi bukan dombleng ya cuman karena ini mengenai perkara yang sama maka gugatannya itu harus juga hal-hal yang sama ya kalau misalkan perkara yang perceraian berarti yang rekonvensi ya perceraian kalau perkara memperestasi ya memperestasi PMH ya PMH jangan kemudian misalkan gugat baliknya itu perkaranya ini memperestasi kok kemudian gugat baliknya perkara PMH itu sudah sudah apa namanya sudah beda perkara kalau misalkan Anda mau gugatan PMH ya berarti harus mengajukan perkara yang yang lain di luar ini jadi rekonvensi ini sebetulnya hanya gugat baliknya itu ingin memberikan atau menyampaikan fakta yang lain kan biasanya kalau penggugat itu menyampaikan gugatan kan dalam tanda kutip agak lebay gitu ya lebay sebegini lah macam-macam nah terduga tahu ya ini gak bisa begini maka dia gugat balik kalau gak cukup dengan jawaban dalam konvensi saja kalau perlu untuk dengan rekonvensi rekonvensi gitu ya karena banyak yang harus di luruskan gitu ya maka perlu untuk apa gugat balik gitu nah ini ini pengecualanya rekonvensi tidak dibolehkan mengajukan rekonvensi jika itu tidak terkait dengan perkara konvensi yang tadi ini sudah saya sampaikan ya misalkan A dan B menggugat secara pribadi namun rekonvensi yang terkait perusahaan ya misalkan A dan B punya hutang-hutang pribadi tapi kemudian si B rekonvensi cuma terkait perusahaannya itu gak boleh karena sudah beda beda substansi atau yang kedua A menggugat B tentang perceraian kalau B mau rekonvensi gak boleh dia rekonvensi terkait hutang-hutang gitu ya misalkan ini dalam apa kok aneh Pak perceraian ada hutang-hutang bisa aja kalau misalkan dalam perkawinan itu ada pengisahan harta misalkan orang-orang keturunan ya itu kan yang banyak kawin itu dia ada perjanjian kawin kemudian hartanya tidak bercampur kita tidak bercampur ya kalau ada apa ada yang dikeluarkan untuk misalkan keperluan salah satu gitu ya bisa dihitung tentang hutang misalkan begitu sehingga saat mungkin terjadi kasus yang kedua ini jadi intinya rekonvensi itu tidak diperbolehkan kalau yang tidak terkait dengan perkara tujuan rekonvensi apa pertama lebih praktis lebih praktis yang kedua penyederhanaan prosedur yang ketiga menghemat biaya perkara yang keempat mempermudah pemeriksaan yang kelima mempercepat penyelesaian perkara yang keenam menghindarkan keputusan yang saling bertentangan ya jadi rekonvensi itu kan begini ya penggugat itu punya versi sendiri terduga punya versi sendiri gitu nah versi-versi itu nanti akan akan di apa jadi semacam adu bukti nanti ya adu bukti siapa yang yang paling yang mempunyai mempunyai bukti yang paling paling layak disitu ya paling kuat disitu ya nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perkulian kali ini ya jadi nanti tadi kesimpulannya kita sudah membahas mengenai apa jawabannya jawabannya disampaikan oleh tergugat intinya jawaban itu ya mengandung jawaban eksepsi konvensi dan rekonvensi jadi saya ngulang lagi jawaban itu ada konvensi sorry ada eksepsi ada konvensi ada rekonvensi tapi jawaban itu ya tidak harus mengandung ketiga-tiganya yang paling pokok jawaban itu harus ada jawaban dalam konvensi ya jadi konvensi itu bisa berdiri sendiri atau konvensi itu bisa dengan eksepsi atau konvensi bisa dengan rekonvensi tapi tidak mungkin ada jawaban itu jawaban dalam eksepsi dan rekonvensi tanpa konvensi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.